Makanya kan tadi saya katakan Masih ada ruang perbaikan itu Jangan kemudian diartikan jadi pembatasan-pembatasan Misalnya Kebebasan berpendapat Atau kebebasan pers Kalau kemudian itu dibatasi-dibatasi Ya jadi melelahkan Tapi kalau dibiarkan begitu saja Tentu saja dibiarkan secara bertanggung jawab Ya itu kan tidak akan melelahkan Karena sudah berjalan dengan apa adanya Sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga Terus kemudian Kalau tanpa pembatasan-pembatasan Pasti tidak mahal Karena tidak ada effort untuk membatasi-membatasi itu Tidak ada Lembaga-lembaga Atau kelompok-kelompok yang ditugaskan Untuk membatasi demokrasi itu sendiri Jadi sebetulnya Berantakan melelahkan mahal Karena dibuatnya begitu Jadi ya akhirnya mahal berantakan Dan Apa namanya melelahkan Makanya mudah-mudahan nanti pada saat Benar nih ya Pak Prabowo dilantik Atau diumumkan Dululah Di 20 Maret itu Harusnya Bisa berkembang Atau Diperbaiki demokrasinya Tanpa harus modifikasi Balik lagi aja ke original Karena original-original itu Biasanya kan lebih bagus Biasanya kan lebih bagus Biasanya kan lebih bagus